Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa GTV Kali ini kami berada di Universitas Azhar Mataram Dan kini ternyata berlangsung acara silatur alami akbar alumni Universitas Islam Al-Azhar Mataram Seperti yang Anda saksikan di belakang kami sudah hadir alumni dari berbagai angkatan dari Universitas Al-Azhar Mataram Dan Mirsa nanti pula akan hadir Bapak Bupati Lombok Pekah sebagai salah satu alumni daripada Universitas Al-Azhar Mataram Mirsa ikuti terus kegiatan Universitas Al-Azhar hari ini Dan saksikan acara kami di GTV Saksikan acara kami diưolaitan Saksikan acara kami di G但osik selamat menikmati 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 bupati acara ini selamat menikmati 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 saya punya yayel jadi kalau kita bilang unizar maka jawabannya adalah jaya semua alumni kita coba unizar tangannya di atas dong tangannya di atas latihan kampanye dulu ya siap siap kita coba lagi ya unizar mantap alhamdulillah ternyata keren juga lagunya Pak Rektor ya iya luar biasa sekali Pak Rektor ini tadi katanya gini-gini gak boleh sebut nama Nis bilang saya Pak Rektor tapi sejarah tidak laksan kita sudah tahu dikira-kira dikitakan oleh beliau kayak lagi teman-teman ya untuk Bapak Ahmad Birdal jadi ada semangat baru yang kita rasakan di hari ini dan kebersamaan ini semoga ini bukan kita hari ini akan terus untuk selamanya untuk alma mater di kampus hijau tercinta betul sekali hari ini Pak Rektor sendiri yang akan menurutkan sepanjang menjadi ketua ikan unizar ini oke namun sebelumnya Mas Bimo untuk memperlancar ajaran kepada hari ini bagaimana kita sama-sama mendengarkan latunan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Zulkarnain kepada Tuan Guru Haji Zulkarnain kami silakan baik kalian mohon maaf ayah teman-teman doa kalian persilahkan dengan yang terhormat Bapak Ustadz Sawa SVD ini MPD ini bersaham Bapak Ustadz silakan Ustadz kalau bikin doa ini agak malu-malu bisa gini ya mempersilahkan lakukan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb 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 Jadi pada tahun 1981 UKM ini belum muncul, Bapak. Ya, belum ada. Apalagi angkatan pertama, ada angkatan pertama di sini? Ada. Oh, Bunda Angkatan Pertama? Terus ditambah lagi di Angkatan yang kedua dan seterusnya. Angkatan terbuda 2017 ada? Oh, ternyata ada lengkap ya. Dari angkatan pertama sampai angkatan 2017 ternyata hadir di hari ini. Baik, 30 lagu sekali lagi Al-Itirah dan juga Surat Cinta dan Somewhere My Love. Silah. Baik, 30 lagu sekali lagi Al-Itirah dan juga Surat Cinta dan juga Surat Cinta dan juga Surat Cinta dan juga Surat Cinta dan juga Surat Cinta. Al-Itirah dan juga Surat Cinta 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 dan juga Selamat menikmati. 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 bagi acaranya, kegiatan atau acara ini berlangsung, kami persilahkan Bapak Haji Lutfi untuk melaporkan kegiatan silaturahim akbar ini, kepada Bapak Haji Lutfi, kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbis rahmi sadri Wa yasli amri Walul uqdatan min lisani Yang fahamu kawalud Yang saya hormati Bapak Haji Lutfi Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar Dan yang saya banggakan Al-Ubni Unizar Tahun dari tahun 1989 Sampai Tahun 2017 Hidup Unizar Bapak sekalian Bapak sekalian Marilah kita membajikan puji syukur Kerajaan Allah SWT Yang mana pada siang hari ini Kita masih diminta kesehatan Kesempatan Dalam rangka Temu Al-Uni Akbar Silatur Rahmi Al-Uni Akbar Tahun 2017 Selawat dan salam Kejudungan Dami Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para keluarga Sahabat Dan penyelidikan sampai akhir zaman Dan memudahkan kita mendapat sepat di akhir nanti Bapak Ibu sekalian Terselenggaranya Alumni Unizar ini Yaitu pertama Dasar Pelaksanaannya Yaitu SK Rektor Nomor 250 Gareng 5K Gareng SK Gareng UNizar Gareng 012 Gareng 10 Romawi 2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Ketua Pembentukan Panitia Ketua Panitia Sendiri dari Seluruh Fakultas yang ada di Universitas Islam Al-Azhar Kemudian Yang ketiga Tema acara Acara Silaturahmi Akbar Alumni Unizar Memperarah Uwah Islaminya Menuju Indonesia Bersatu Kemudian Yang keempat Jumlah alumni sampai saat ini Yaitu 6.630an Yang terdiri dari Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Pertanian Hukum Nipah Dan Kedokteran Yang tersebar Disuruh Nusa Tenggara Barat ini Malah Yang di luar daerah Juga ada Banyak Ketama yang Orang-orang Jawa Barat Yang dulunya Dia kerja di sini Sambil kuliah Sekarang Kita Tindah Ke daerahnya Masing-masing Alhamdulillah Semua pegang jabatan Terutama Yang dari Teknik Hidup Kuliah Kemudian Sumber Pendanaan Sumber pendanaan Ini Kami Dapat dana Berasal dari Alumni Alumni Unizar Yang terkuat Dan Kita dikasih Dana dari Universitas Islam Al-Azhar Kemudian Maksud dan tujuan Acara ini Itu Mengerak Kembali Hubungan Dari Dari Mengerak when I'm Dieu era yang 大丈夫 나� antara L prisoners whatever Hakim Fomentas dan sekarang Mudah-mudahan Dalam rangka acara ini kita terus saling mengenal-mengenal Dan terakhir kami dari Pak Itia Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Atas partisipasi bapak-bapak yang menyempat Terlaksana pelaksanaan acara ini Namun ini sebagai ibadah oleh Allah SWT Dan saya berlaku panitia Mengucapkan mohon maaf, berimu maaf Kedua bapak-ibu sekalian Mungkin jadera percanaan ini dari awal penerimaan Tahun sampai nanti penerimaan alat-alatnya Tidak berkenan di bapak-ibu sekalian Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Wa bila hitamu hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kedua Pani Dian Bapak Jodh BSTMT Yang tadi sudah menjabarkan bagaimana perjalanannya Sehingga terbentuklah Reudi Akbar Alumi Universitas Islam Azhar 2013 Dan selanjutnya mari kita dengarkan Sambutan Rektor Universitas Islam Azhar Kepada yang keterhormati Bapak Ahmad Firdal Sumpono S.E.S.H.M.H Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in La ilaha illallahu halimul karim Subhanallah robul arsil kari Alhamdulillahirrohim alami Amma batu Pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada para alumni Yang telah Jauh-jauh datang Bahkan Yang terjauh juga datang dari Jakarta Yang kemudian kedua Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Yang saya hormati Alumni Pertama Unizar Kemudian Yang saya hormati Alumni Unizar yang paling populer Pada hari ini Dan pada minggu-minggu ini Bapak Artis kita Beliau adalah Bekerja sebagai artis Tapi hobinya Beripati Kemudian Ada sesepuh kita juga Yang tidak kalah Dengan Pak Artis Beliau adalah Mantan Bupati Lombok Timur Bapak Haji Sahdan Beliau juga Alumni Pakultas Hukum Jadi kalau kita lihat dulu Bahwa kita itu sekolah Itu jurusan IPA Jurusan IPS Biasanya kalau jurusan IPA itu Kita pintar cepat selesai sekolah Tapi kalau jurusan IPS itu Belakangan dia Tapi apa yang terjadi Jurusan IPA itu banyak disuruh-suruh Sama jurusan IPS Jadi saya kira Itu pembukaan saya Puji syukur kehadiran Allah SWT Pada siang pagi dan siang hari ini Kita bersama-sama berkumpul Bisa menyelenggarakan Reuni Reuni Akbar Alumni Universitas Islam Al-Azhar Di Mataramu Sungguh saya sangat berbangga Karena Kalau tadi saya menonjolkan Pejabat-pejabat gitu Tapi sekarang orang yang Istiqomah dalam arti Terhadap pendidikan ini sendiri Juga tidak sedikitnya Yang sudah menjadi dekan Dari alumni Unizar sendiri adalah Dekan Fakultas Teknik Yaitu yang baca Menjadi ketua panjang Jadi beliau itu lurus Artinya Terus kependidikan saja Ada juga Sejarah keilmuan Dan Langsung menjadi praktisi Adalah Dr. Ainuddin Saudara berdiri silahkan Nah Beliau ini lawyer Pengacara kita yang terkenal Jadi Juga merupakan Alumni Apa namanya Fakultas Hukum Memang Mohon maaf Fakultas Hukum Termasuk saya rektor Juga alumni Fakultas Hukum Dan Tadi Pak Lutfi lupa Bahwa sebenarnya Kita itu Bukan tahun 89 Alumni Sebentar lagi Bapak akan disomasi oleh Ketua Ikadin kita Pak Suri Adi Karena beliau lulus Tahun 88 Fakultas Hukum Ya Dan kebetulan Beliau adalah Ketua Ikadin Nusa Tenggara Barat Saya sangat bangga Pak Suri Kenapa Karena dari wilayah Nusa Tenggara Hanya Ikadin NTB yang boleh Menyelenggarakan Ujian kompetensi Untuk Avokat Untuk Avokat Jadi beliau Dari Bali Dari Kupang Dari mana Datang kemari Untuk Uji kompetensi Avokat Disini Diselenggarakan Alhamdulillah Rupanya Baru Baru dua kali Dia ingat sama Unizar Tahun lalu Dan tahun sekarang Menyelenggarakan Disini Biasanya Dialumi tempat lain Beliau ini Tapi Alhamdulillah Jadi Beliau bersama-sama Kembali ke Tempat ini Tujuan kita Adalah Tidak lain Dan tidak bukan Hanya silaturahmi Saja Karena Orang tua dulu bilang Tak kenal Maka tak sayang Artinya Alumi ini Sangat penting Kenapa Karena memang Ada tuntutan Dari Kementerian Pendidikan Kementerian Ristek Dikti sekarang Bahwa Universitas Wajib Punya Wadah Alumni Ya Punya Harus Ada alumni Karena Supaya Pertama Adalah Inerga Atau Output Yang dihasilkan Oleh Universitas Benar tak Itu Itu terlihat Dari keberhasilan Alumni Itu sendiri Maka Kemarin Fakultas Hukum Terpaksa Kita minta Alumni Alumni Yang Masih Segar Dan karena Yang lain-lain Sudah banyak Itu dari BPD Kemarin Karena Pernah Direktur Utama BPD Kita Pembangunan Daerah MTB Ini adalah Alumni Unizar Jadi ada Beberapa Kali Dua Periode Itu Artinya Orangnya Berbeda Itu juga Alumni Unizar Tadi Saya Terharu Dengar Dari Akita Alumni Fakultas Kedokteran Kalau ditanya Bagaimana Kampusnya Sekarang Iya Kalau kampusnya Dulu Sederhana Sekali Dia gak Mau bilang Jelek Gak enak Dia bilang Sederhana Kampus kita Tapi Bagaimanapun Juga Saya tetap Cinta Walaupun Sekarang Sudah Baik Kampusnya Tapi Dia yakin Belum Tentu Ketika Saya Sekolah Lebih Baik Dari Adik-adik Saya Sekolah Sekarang Jadi Itulah Harapan Kita Kenapa Kita Perlukan Alumni Ini Karena Bukan Semata-mata Untuk Apa Namanya Melakukan Hal-hal Yang Seremoni Misalnya Tapi Kita Ingin Mengetuk Hati Para Alumni Ketika Saya Sudah Nanti Mudah Saya Menitipkan Tolong Saya Titip Anak-anak Saya Adik-adik Saya Untuk Dibilah Selanjutnya Jadi Itu Kira-kira Yang Tuduan Kita Tidak Tidak Muluk-muluk Untuk Melakukan Ini Dan Tentunya Kita Harus Punya Organisasi Sendiri Kalau Sudah Terbentuk Organisasi Itu Maka Kiranya Kiranya Rektorat Ini Atau Universitas Ini Tidak Banyak Lagi Berkabur Mengenai Alumni Biarkan Alumni Berjalan Berkembang Sebagaimana Ingat Saya Bercita-cita Mudah-mudahan Apa Namanya Alumni Unizar Ini Yang Kita Sebut Dengan Ikatan Alumni Itu Sama Dengan Iluni Paling Tidak Kita Cita-cita Boleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Itu Cukup Besar Ikatan Alumni ITB Itu Cukup Besar Karena Kami juga Overlapping Disitu Kami juga Menjadi Alumni UI Kemudian Ketua Ayasan Menjadi Alumni Di Inkatan Alumni ITB Yang Kita Mulai Awali Mudah-mudahan Tidak Mulu Bahwa Kalau Alumni Alumni Di Kedua Universitas Tadi Bahkan Sampai Di Universitas Itu Biasanya Tidak Berani Yang Lain Kecuali Dia Jadi Menteri Domenko Duduk Jadi Ketua Ikatan Alumni Karena Memang Kita Sadari Bahwa Universitas Itu Sudah Ada Sejak Jaman Belanda Nah Kalau Kita Baru-baru Saja Kita Berdiri Belum Sudah 35 Tahun Nanti Saya Apa Yang Akan Kita Sampaikan Nanti Di Akhir Acara Saya Persilahkan Supaya Mudah-mudahan Siapa Yang Kita Aman Untuk Meneruskan Organisasi Alumni Ini Bisa Meneruskan Dengan Baik Dan Berjalan Dengan Lancat Kepada Semua Pihak Dukungan Moral Material Moril Kepada Kami-kami Yang ada Disini Yang Telah Terkenaranya Kegiatan Reuni Akbar Ini Mudah-mudahan Apa namanya Amal Kebaikan Para alumni Maupun Bapak-bapak Di luar Alumni Yang memberikan Dorongan Baik Material Maupun Moril Kepada Kita Diberikan Ganjaran Yang Berlimpah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pendidikan Sungguh Sangat Penting Di NTB Ini Keliatannya Kita Megah Luar Biasa Ini Saya Bicara Di Kampus Saya Tidak Di Luar Dan Saya Bicara Akademik Indeks Pembangunan Manusia Di NTB Ini Kalau Boleh Menjadi Olok-olokan Itu Kita 34 Dari 33 Provinsi Artinya Sebagai Provinsi Yang Tua Itu IPM Kita Masih Masih Rendah Tidak Naik Naik Masih Kita Lebih Rendah Daripada Papua Dan Sebagainya Padahal NTB Ini Sekarang Booming Bapak Ibu Sekalian Jalan Dari Ampenang Sampai Sembawa Dan Sebagainya Tidak Pernah Menemui Turis Kurang Dari 5 Orang Dalam Perjalanan Tepat Lihat Bus-bus Dan Sebagainya Di Pesawat Terbang Yang Saya Seling Gunakan Itu Satu Minggu Satu Hari Sepuluh Penerbangan Kadang-kadang Kita Penerbangan Belum Tentu Kita Kenal Satu Orang Pun Kalau Dulu Tahun 90 Sebelah Kita Orang Rombong Sebelah Kita Orang Sumbau Dan Seterusnya Teman-teman Semua Sekarang Kita Sudah Luar Biasa Ini Sangat Penting Bagi Kita Kenapa Pendidikan Itu Sangat Dipentikan Karena Untuk Masuk Kedalam Dunia Internasional Maka Kita Jangan Hanya Menjadi Penonton Tapi Kita Jadi Pemain Disitu Saya Benar Bahwa Tidak Lama Kita Akan Punya Internasional Sepit Untuk Ewan Di Mandalika Kalau Itu Terjadi Saya Tidak Bisa Bayangkan Seperti Apa Kita Dilombok Di Daerah Itu Karena Bayangkan Kalau Kita Nonton Grand Prix Di Monaco Rumah-rumah Di Atas Gunung Yang Hanya Satu Kamar Dua Kamar Itu Pada Pertandingan Itu Harganya Bisa Seribu Dolar Satu Malam Rumah Biasa Disewakan Ada Ewan Ada F1 Nah Kalau Itu Terjadi Internasional Itu Terjadi Di Lombok Tengah Maka Kita Perlu Menyambut Itu Dengan Pendidikan Tidak Ada Jalan Lain Apapun Yang Terjadi Kita Lakukan Kita Jemput Semua Itu Dengan Pendidikan Seperti Bagaimana Ketika Nelson Mandela Memetaskan Masyarakat Afrika Konek Hitam Dari Penjajah Atau Itu Koncinya Satu Apa Yang Dia Katakan Bahwa Pendidikan The Most Powerful We Which You Can Use To Fix The World Jadi Pendidikan Adalah Senjata Yang Paling Ampuk Untuk Merubah Dunia Ini Jadi Apapun Yang Asyuk Kedalam Wilayah Kita Daerah Kita Hanya Satu Koncinya Pendidikan Maka Kita Tidak Akan Didik Oleh Investor Tapi Kita Yang Akan Mendik Investor Sendiri Kamu Harus Disini Berbuat Ini Dan Bukan Kita Yang Diajari Oleh Mereka Satu Saratnya Adalah Pendidikan Itu Sendiri Maka Tidak Muluk-muluk Melalui Unizar Ini Aluminya Sudah 6000 Fakultas Kedokteran Yang Sudah Lulus Menjadi Dokter Dengan Kompetensi Nasional Itu Sudah Hampir 200 Orang Artinya Gini 200 Orang Itu Kita Unizar Sudah Diberikan Hak Oleh Pemerintah Dan Diwajibkan Untuk Mengadakan Ujian Nasional Kompetensi Dokter Untuk Sekilat Di sebelah Ada Uji Keahlian Mereka Itu Waktunya Sama Seluruh Indonesia Jam Yang Sama Hari Yang Sama Menit Yang Sama Detik Yang Sama Sehingga Saya tidak Berani Pakai Listrik PLN Ketika Ujian Itu Sepanjang Ujian Itu Karena Kalau Sampai Satu Menit Kehilangan Listrik Maka Kita Dibis Dokter Kita Tidak Diluluskan Dari Seluruh Sabah Sampai Merukir Ujian Dalam Hari Dan Jam Yang Sama Untuk Basic Test Computer Itu Ada Di Sebelah Barat Kita Dan Itu Kita Juga Jadi Dua Ujian Itu Walaupun Sudah Lulus Dengan Nilai Baik Kalau Ujian Itu Tidak Lulus Yang Dua Itu Maka Selama Kalian Tidak Menjadi Dokter Dan Tidak Mempunyai Hak Untuk Menjadi Dokter Dan Sehingga Kestaraan Itu Artinya Dokter Tamatan Unizar Mupun Udayana Unram UI Dan Sebagainya Sama Dia Lulus Di Fakultas Tapi Tidak Lulus Di Uji Aksional Maka Jadi Unizar Sekarang Alhamdulillah Sudah Bisa Menjadi Penyelenggara Uji Kompetensi Nasional Kemudian Juga Kalau Tadi Bapak Ibu Sekalian Saya Mohon Arstu Bahwa Tadi Masuk Ini Agak Sulit Masuk Kemari Tapi Alhamdulillah Sudah Jalan Mudah-mudahan Tahun Depan Mohon Doanya Saya Bisa Membuka Pintu Di Belakang Ini Artinya Jalan Yang lebih Besar Itu Yang Kita Pakai Mudah-mudahan Mohon Doa Jadi Kita Saya Ikut-ikutan Juga Tapi Sama Muna 2014 Pemerintah Yang Baru Juga 2014 Yang Dibangun Pertama Adalah Infrastructure Nah Kalau Supranya Sudah Oke Dibin Dan Sebagainya Sudah Kita Tingkatkan 400 Karena Apa Perkembangan Ini Saya Membangun Sekarang Dengan Membangun Tahun Depan Untuk Satu gedung Itu Bisa Selisih Setengah Sampai Satu Mil Harganya Jadi Kapan Ada Uang Begitu Ada Uang Ya Saya Suruh Untuk Kita Ikat Tinggal Kita Banyak Membagi Bolus Yang Mungkin Tidak Banyak Tidak Ada Tapi Semua Kita Kembalikan Untuk Investasi Jadi Kita Usahakan 40% Itu Hanya Operasional 60% Full Untuk Investasi Jadi Saya Sudah 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 Punya Pangunan Gedung Disini 9570 Meter Pergi Alhamdulillah Dan Ini Resmi Artinya Dengan IMB Dan Sebagainya Kita Adakan Jadi Itu Perkembangan Kita Dan Saya Mulai Juga Dengan Tadi Sudah Disedahyankan Dalam Video Bahwa Saya Pakai Dengan Tiga Tertib Yaitu Tertib Pertama Tertib Administrasi Tertib Uangan Dan Tertib Akademik Itu Tidak Bisa Dibat Disahkan Saktif Sama Lain Harus Berjalan Bersama Sama Kemudian Juga Kalau Bapak Ibu Para Alumni Dulu Ingat Bahwa Datang Kesini Bawa Uang Di kantong Bayar SPT Dan Sebagainya Itu Sekarang Dihun Dihun Bapak Bayar Pakai ATM Atau Transfer Bank Sehingga Tahun Dua Tahun Yang Lalu Itu Bisa Ujian Sudah Nantri Depan Itu Bawa Uang Saya Bilang Tidak Boleh Pegang Uang Tidak Boleh Terima Uang Pak Ini Sudah Sore Tidak Akhirnya Cari Jalan Keluar Ujian Dua Minggu Kemudian Artinya Disitu Saya Mendisiplinkan Kelihatannya Rektor Agak Gila Tapi Bagi Saya Tak Apa Kita Sama Sama Susah Tapi Alhamdulillah Sudah Baik Fasilitas Bank Juga Ada Disini Selalu Datang Semunggu Dua Kali Untuk Membantu Teman Teman Mahasiswa Kemudian Juga ATM Sudah Saya Adakan Disini Dua Tahun Tiga Tahun Yang Lalu Juga Tukup Saya Kira Itu Kira-kira Apa Namanya Apa Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Acara Reuni Sekali Lagi Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Baik Tuturkata Maupun Perbuatan Penyambutan Dari Panitia Dan Sebagainya Atas Kerauhan Bapak Ibu Sekalian Semoga Dihlaskan Kesalahan Kesalahan Itu Dan Kita Juga Akan Berjalan Kedepan Menjadi Yang Lebih Baik Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Atas Sumbang Sih Para Alumni Khususnya Kami Difasilitasi Oleh Bapak Bupati Disini Beberapa Peralatan Yang Bisa Kita Pakai Sehingga Kita Berani Apa Namanya Untuk Melakukan Apa Namanya Reunion Dengan acara Yang Sebesar Ini Bahkan Beliau Apa Mau Saya Datangkan Oma Hirama Saya Dilan Mohon Maaf Saya Mohon Maaf Pun Karena Hancur Kampus Saya Kalau Ada Itu Kenapa Jangankan Oma Hirama Disini Oma Hirama Disumbawa Kapal Ferry Itu Penuh Orang Nyebrang Semua Pake Perahu Menonton Oma Hirama Apalagi Di Tidak Mungkin Kita Lakukan Tapi Insyaallah Barangkali Satu Saat Nantinya Bupati Selaku Alumni Disini Bisa Paling tidak Mendatangkan Oma Namalah Tapi Tidak Di Kampus Sini Kita Masih Punya Ada Tempat Lain Di Peraya Kita Bisa Tidak 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 Salah Yang Mumpung Beli Dari Bupati Jadi Ini Namanya Dari Alumni Kepada Alumni Baik Sekian Saya Kira Terima kasih Sekali Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rektor Tadi bicara tentang Romain Rama Suaranya Bupati Ini Mirip Loh Jadi Nggak perlu Datang Kepada Bapak Suhaim Nanti Kita Dengarkan Suara Beliau Ini Masih Persumbahan Sebelum Kita Kesimun Dari Album Dibadikan Oleh Penghubuhan Siapa Ketua Dari Pika Unidah Alhamdulillah Kepada Bagaian Seni Budaya Unidah Kepada 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 Membro mengatak cu orang Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Tantang Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton